Pemirsa puluhan demonstran yang tergabung dalam pelajar Islam Indonesia Jawa Barat berunduk rasa di depan Gedung Sate Bandung pagi tadi. Para pelajar yang didampingi mahasiswa tersebut menyerukan kritik mereka terhadap pemerintah terkait kasus kebakaran hutan, pelemahan regulasi, hingga pembungkaman pelajar. Di awali dengan longmats hingga jalan depan Gedung Sate Bandung, puluhan demonstran yang menamakan diri mereka pelajar Islam Indonesia Jawa Barat berunduk rasa di depan Gedung Sate Bandung kamis pagi. Dalam aksi ini para pelajar yang didampingi mahasiswa menyuarakan kritik mereka terhadap pemerintah. Mereka pun menyatakan sikap mendesak Gubernur Jawa Barat, mendorong Mendikbud dan KPAI untuk segera mencabut edaran larangan, pelajar beraksi menyuarakan pendapat di depan umum. Selain itu mereka pun mendesak Gubernur, mendorong Presiden menertibkan Perpu untuk membatalkan revisi Undang-Undang KPK. Para pelajar dan mahasiswa ini pun mendesak Gubernur Jabar, mendorong Presiden mengumumkan karhutlah sebagai bencana nasional. Dan membentuk tim gabungan nasional untuk mengatasi karhutlah. Dan yang kedua, adanya ketidaklogisan dalam kebijakan-kebijakan yang hari ini dikeluarkan oleh pemerintah. Baik dari RUHPK yang sudah disahkan maupun RUHP sebagai RUHP yang ditunda hari ini. Seolah-olah ditunda, berdata apakah itu ditunda atau apa. Dan yang ketiga adalah aspirasi pelajar yang dibungkap. Aksi damai ini dijaga ketat aparat kepolisian. Demonstrant pun menganggap aksi anarkis yang dilakukan pelajar terjadi karena tidak adanya koordinator terutama mahasiswa yang menjadi agent of change untuk membimbing para pelajar. Budi Hartati, Bandung TV